Di daerah dan jalan kan Dibukang banyak dari kelas banget Wampungan nanti semua perbatasan Di Surabaya akan juga berapa seperti itu Atau bisa? Ya itu rahasia Kalau kamu nanya umum itu Telepon-telepon nanya jam 7 malam Nggak bisa Aku juga nggak mau bocor 800 orang kita tes Aku juga Nggak mau bocor kan Nah gitu Nggak mau lah aku bocor Nanti kita lakukan seperti itu Jadi Apa yang ada dari sini Kayak ini Tadi itu pasar keputaran Selatan Itu aja kita gerak Dulu keputaran utara itu kita hanya Dapat 300-400 gitu Padahal ramennya sebenarnya kan Keputaran utara Tapi ini kita tadi dapat 400 gitu Dapat 400 pasien Maksudnya Bukan pasien Apa namanya Pelanggar Pelanggar Pedagangnya 160 Kalau nggak salah Sisanya pembeli Spontanitas Iya Jadi Sebetulnya bukan spontanitas Itu udah kita rencanakan Cuman Memang nggak boleh bocor Nggak boleh bocor Jadi cuman yang tahu Yang tahu aku Bu Fanny Terus kemudian Pol PP Sama Linmas Udah itu aja yang tahu Nanti kalau bocor Nanti kalau bocor Lari semua Udah kita pikirkan Sudah kita pikirkan itu Nanti mungkin nanti Ngasih makan lansial Ngasih makan orang jula Rapit terus ya Apa Rapit tes Terus Apa Rapit yang Serologi Ya Ya rasanya Sekarang rapit yang biasa Sudah tidak Disarankan Karena memang Kalau Kalau yang lama Itu yang Rapit lama itu Rapit tes yang lama itu Kalau yang Reaktif itu Taruh lah 100 Itu yang positif itu Mungkin Paling gede itu 50% Tapi bahkan Bahkan seringkali Hanya cuman 2% Begitu Tapi kalau Serologi ini Ini Tadi Yang positif itu 400 Yang positif itu 2 Yang reaktif itu 2 Hampir Itu Apa Akurasinya 80% Kalau Enggak salah Bedanya tuh Kalau Rapit tes Darah Kalau Serologi Itu apa Sama Ya Cuman Disini 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 Kemarin Kemarin Itu kan Kalau Ini Lagi Tak revisi Karena Semalam Itu Mereka Kalau Warga Surabaya Pergi 7 hari Berturut Tidak Aku ngomong sudah Kalau Warga Surabaya Yang Keluar Itu Kalau Keluar Kota Maksudnya Kalau Itu Daerah Pandemi Dia Kami Sarankan Untuk Sweb Jadi Kalau Dia Tiap Hari Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kayak Apa Namanya Pekerjaannya Driver Soper Begitu Ya Sebaiknya Setiap Hari Karena Kita Tidak Tahu Kalau Dia Pulang Pergi Begitu Ini Memang Tujuannya Untuk Mempresert Warga Surabaya Kenapa Tapi Kamu Nggak Nginep Jadi Kalau Ngenep Dikari Di Surabaya Kamu Harus Punya Kamu Ayo Dibujuk 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 Kalau Yang Keluar Kita Sama Harus Tiga Hari Tiga Hari Kalau Warga Surabaya Setiap Hari Tak Suruh Itu Karena Dia Punya Keluarga Disini Kita Harus Prisep Keluarganya Disini Angkos Itu Lebih Murah Dibandingkan Kita Harus Ngobati Jadi Lebih Baik Kita Mencegah Dibandingkan Kemudian Ini Kak Satu Keluarga Kena Itu Kan Berapa Biayanya Kan Itu Kalau Misal Warga Meminta Memudahkan Dengan Boleh Boleh Pokoknya Warga Surabaya Itu Tanpa Apapun Ini Lagi Kita Hubungkan Mereka Bisa Langsung Lihat Data Kependudukan Udah Bisa Belum Belum Bisa Masih Disiapkan Sehingga Tidak Perlu Bawa Apa Aku Juga Khawatir Ini Lagi Tapi Kita Tak Suruh Pasang Kamera Aja Kalau Dia Warga Surabaya Yang Sudah Berkapit KTP Langsung Bisa Diakses Keluar Jadi Tidak Perlu Tuker Tukeran KTP Gitu Gitu Harapannya Seperti Itu Jadi Pakai Kamera Yang Bisa Terkonek Dengan Data Kependudukan Sebetulnya 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 Itu Bisa Warga Itu Dateng Ke Kelura Pansasila Tempat Tempat Yang Kita Siapkan Itu Boleh Jadi Tidak Harus Memang Antrianya Banyak Tapi Sekarang Antrianya Juga Banyak Di Lap Kerja Dulu Kan Kemarin Tidak Tidak Terkenal Tulap Kerja Makanya Tak Resmikan Supaya Warga Tau Tapi Sebetulnya Itu Nyiapkan Kalau Dia Malam Hari Datang Kalau Misalkan Dia Datang Dari Luar Kota Kalau Kemudian Mau Pulang Ke Rumah Terus Kan Susah Misalnya Di rumah Sakit Nah Dia Bisa Datang Ke Situ 24 24 24 Udah 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 Urusanku Itu Terus Apalagi Pak Wesser Lali Aku Yang kedua Lali Udah Udah Loh Tegesnya Gitu Ya Ya Insya Allah Cukup Kita Dibantu BNPP Rp50.000 Kemudian Untuk Ini Kita Dibantu Samporna Rp78.000 Untuk Alat Untuk Ini Aku Lagi Minta Dari Menteri Kesehatan Untuk Yang Tapi Dia Yang Menteri Kesehatan Itu Beda Tapi Sama Reagen Seperti Reagen Itu Cuman Dia Kita Bisa Gunakan Alat Yang Apa Namanya Yang Lain Untuk Itu Kalau Sehari Itu Slip Di Surabaya Sampai Berapa Rp100.000 Berapa Rp100.000 Kita Bisa Kita Bisa Lakukan Antara Rp2.000 Sampai Rp3.000 Sehari Terus Terus Apalagi Terus Tidak Tidak Terus Terus K 분�